Desa jajaran Satres Krim Polo Restabes Bandung menetapkan delapan tersangka yang diduga pelaku pengeroyokan hingga tewa supertor bola asal Cengkareng, Jakarta Barat, Haringga Sirila. Korban dikeroyok saat akan menonton laga Big Match, maksud kami, di mana para supertor ini akan menonton laga Persib dan juga Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Minggu Siang. Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya supporter asal Cengkareng, Jakarta Barat, Haringga Sirila di Stadion GBLA Bandung, Minggu Siang, jelang laga Big Match El Clasico antara Persib melawan Persija, berbuntut ditetapkannya delapan oknum bobotoh sebagai tersangka. Dua dari delapan tersangka tersebut di bawah umur. Kedelapan tersangka terbukti telah mengeroyok dengan menggunakan tangan kosong, balok kayu, batu, bahkan senjata tumpul yang berbahan besi. Penetapan delapan tersangka tersebut setelah polisi mengamankan 16 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan. Kasus ini bermula saat korban akan memasuki stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saat itu sejumlah oknum bobotoh menswiping. Didapati korban berKTP Jakarta dan terjadi pengeroyokan hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus ini terus dikembangkan dan kemungkinan tersangka akan bertambah. Kejadian ini bermula ketika seorang pengendara sepeda motor melintasi depan GBLA dan ternyata dilakukan swiping oleh anak-anak dari bobotoh. Sehingga mereka mendapatkan ada satu orang diduga Jackmania yang memiliki KTP dari Jakarta. Setelah itu terhadap orang ini langsung dilakukan pengendian. Selain menetapkan delapan oknum bobotoh, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya balok kayu, batu, helm, senjata tumpul yang berbahan besi, serta sejumlah pakaian yang dipakai korban dan pelaku. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat pasal 70 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.